Halo selamat datang di channel YouTube saya Daviditama kali ini saya akan mendemokan cara instalasi RStudio di macOS nah ini ceritanya kenapa saya install R karena sekarang ini saya sedang mengikuti pelatihan tentang R jadi ini sekalian buat dokumentasi pribadi saya tentang bagaimana cara instalasi R dan semoga bisa membantu teman-teman juga kalau ada yang merasa bingung mungkin untuk instalasi R di macOS untuk instalasi R kita langsung ke websitenya rstudio.com karena kita akan pakai RStudio sebagai GUI desktopnya ini kita langsung download lalu kita pilih ke bawah langsung ke sini RStudio desktop 141106 ini versi terakhir waktu tutorial ini dibuat nah untuk install RStudio desktop kita perlu install R nya sebagai bahasanya lalu kita akan install RStudio nya sebagai ide itu ya ini namanya RStudio itu saya install dulu R nya kita akan direk-direk ke sini ke kran RStudio.com lalu kita pilih download R for Mac OS X kita download ini kita tunggu sampai proses download selesai nah kalau kita lihat disini require nya Mac OS 1013 plus jadi pastikan versinya versi teman-teman Mac OS nya lebih dari 1013 kalau punya saya versinya ada di 1015 Catalina jadi masih kompatibel untuk RStudio yang ini oke downloadnya sudah mau selesai setelah selesai kita buka di finder hasil downloadnya ini kita eksekusi aja kita klik dua kali lalu continue 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 agree bagusnya dibaca ya tapi saya males jadi saya next next aja nah ini dimasukin password kita password laptop kita untuk menginstal software barunya kita tunggu sampai proses instalasi R nya selesai sementara menunggu proses instalasi R nya selesai kita sekarang akan mendownload RStudio formatnya kita klik disini di downloadnya lalu akan melakukan proses downloading jadi tadi kalau install R nya kita akan direk-direk ke websitenya kranrstudio.com kalau yang download ini dia akan langsung mendownload secara otomatis nah ini sudah selesai ada centang hijaunya kita close saja ini kita boleh keep atau move to trace kalau keep berarti proses maaf installer yang kita download tadi akan disimpan di finder kalau move to trace kita akan buang langsung file-nya saya lebih suka move to trace saja karena memori saya kecil hardy saya dan ini sambil menunggu RStudio nya selesai didownload nah sudah terdownload RStudio formatnya kita buka di finder ini ekstensinya di MG jadi kita double klik langsung saja kita tunggu proses openingnya selesai lalu akan muncul tampilan seperti ini kita tarik saja RStudio.app nya ke application kita kita tunggu prosesnya sampai selesai setelah selesai kita buka launchpad kita kita ketikkan langsung RStudio nah yang di copy kan tadi sudah muncul kita enter saja kita tunggu proses openingnya selesai di verifying dulu karena baru pertama kalau ada message seperti ini kita klik open dan kita tunggu file-nya ini aplikasi RStudio yang sudah kita install nah tampilannya seperti ini untuk mengetes apakah R nya sudah berjalan dengan baik mungkin saya akan melakukan print hello world seperti ini ya kalau R ya bisa atau mungkin saya akan buat vektor X isinya angka lalu saya print X nya nah ini RStudio dan R kita sudah berjalan di macOS jadi kita sudah bisa bikin-bikin pengolahan data pakai R nah ini nanti mungkin ke depannya saya akan bikin tutorial tentang R karena sementara ini saya sedang belajar tentang R untuk data science terima kasih buat yang udah nonton semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih